Ustaz, apakah ada kiat-kiat mendapatkan jodoh Ustaz? Saya sangat ingin memiliki istri yang cantik dan soleha. Masya Allah. Memang antum aja. Benar, kita banyak doa kepada Allah SWT. Tidak ada salahnya kita berdoa, Ya Allah, anugerahkanlah kepada aku istri yang menundukan pandanganku, yang membantu aku untuk menundukan pandangan, yang menyujukan pandanganku. Minta kepada Allah. Tapi ya, kita pun harus tahu diri. Kalau bahasa kita ngaca. Memang benar, ada sekadang sebagian laki-laki wajahnya biasa, istrinya cantik, jadi tak ada. Dia punya kelebihan, misalnya kelebihan mobil, kelebihan rumah. Mungkin banyak cewek-cewek cantik mendekat sama dia. Tapi kalau pas-pasang, kemudian tahu diri aja lah, supaya tidak terlalu kecewa. Lalu ada sebagian orang cari akhwat. Dia pesan sama kakaknya, tolong cari, cirinya begini, begini, begini. Dapat, dapat, dapat. Eh, ada akhwatnya enggak mau. Dapat, akhwatnya enggak mau. Akhirnya dia pusing, enggak dapat, dapat. Sampai ada yang mengatakan, yang penting perempuan. Karena udah cari-cari enggak dapat, dapat. Rupanya waktu dia cari-cari, akhirnya ketahuan, ini fulan, cari-cari akhwat. Akhirnya akhwat-akhwat bersepakat untuk menolak dia. Jadi, kita minta kepada Allah, kita enggak tahu kebahagiaan kita kepada siapa. Terkadang pikiran kita, kita bahagia sama perempuan yang cantik. Secara zahir bagus. Cantik itu diperlukan. Makanya Nabi SAW mengatakan, ya, lihatlah, suruh nazor. Supaya kita tertarik. Kalau kita tertarik, baru kita maju. Kalau enggak tertarik, jangan maju. Yang mending mundur di depan, daripada maksakan diri. Akhirnya enggak suka, akhirnya kita dolimi. Itu akhwat. Intinya, kecantikan juga suatu perkara yang dijadikan bahan pertimbangan untuk memilih akhwat. Tetapi, antum jangan cari kecantikan yang nomor 10. Cari yang 6,5, sudah cukup. Jangan 9,5, 9,7. Sementara antum nilainya 4,2. Antum tahu diri, maksud saya. Kalau dapat, alhamdulillah. Memang ada yang 4,2, dapat 9,5. Ada, tapi jarang saya bilang. Jarang, ya. Antum boleh berusaha. Jadi, kalau ditolak, jangan terlalu sakit hati. Tapi, ya, berdoa kepada Allah. Yang penting kita tidak tahu kebahagiaan kita apakah sama perempuan cantik atau perempuan biasa. Yang kasih kebahagiaan siapa? Allah SWT. Jadi, antum menikah dengan perempuan cantik. Akhirnya, antum terlalu sayang sama dia. Akhirnya, antum membangkang kepada ibu antum sendiri. kepada ribut sama keluarga gara-gara terlalu sayang sama istri. Dan itu banyak terjadi seperti itu. Ya, intinya banyak doa, ya. berusaha bekerja dan berusaha untuk melamar. Tanya-tanya, ya. Tanya, cari akhwat. Kalau cocok, silakan lanjut. Kalau enggak, enggak suka, ya. Jangan dilanjutkan. Jangan dilanjutkan. Jangan dilanjutkan. Jangan dilanjutkan.